Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Crispy Crypto di sini, gimana pun ke lebaran, gue harapkan dalam kondisi MWKJ dan Seth. Pada sobat kali ini, seperti video-video Crispy Crypto sebelumnya, selama mining belum profit, ya otomatis gue belum akan menyalakan mining rig gue. Tapi berhubung melihat situasi di mana Bitcoin tuh terus naik ya, belum lagi harganya tuh kok udah 23.599 ya, 23.599 ya, per video ini lagi gue harap buat. Itu membuat, menginklinasi itu kayaknya cukup nih untuk memulai mining lagi. Tetapi sebelum semuanya memberikan semacam konklusi atau misalnya sepertinya gue ngajak, sekali lagi gue gak ngajak dan gue gak meminta lo untuk mining. Di sini justru gue mau memberikan macam apa ya, petua ya, mungkin memberikan sebuah saran untuk orang-orang yang baru mau mulai mining. Mining itu belum profit, oke? Oke, jadi mungkin orang-orang banyak yang ngeliat kayak kok Bitcoin-nya naik, tetapi kok mining-nya masih sama aja nih, belum profit. Jadi di sini ya, yang mesti dilihat ya, jadi ada juga yang nanya ke gue harga VGA itu udah pada turun, mining-nya gimana? Balik lagi ya, kalau misalnya harga VGA-nya udah pada turun, ya itu balik ke modal. Gak ada hubungannya sama harga VGA dengan hasil mining atau memulai mining. Nah, cuma di sini konteksnya mau gue bahas, itu kenapa Bitcoin-nya udah terus naik, tapi kok mining itu masih gini-gini aja? Apakah gue harus mulai? Apakah gue gak harus mulai? Apakah gue harus mencoba? Di sini gue bisa saran kalau misalnya kalian, lu semua ada yang mau coba nih, ada calon miners yang mau coba, mungkin boleh coba 1 atau 2 VGA. Buat perasakan dunia miners gitu, untuk ngeliat apa mining itu seperti apa dan masih ruginya seberapa, boleh. Silahkan dicoba, tetapi kalau misalnya ditanya kenapa Bitcoin-nya naik tetapi mining itu masih belum profit ya, di sini jawabannya. Jadi, gue kemarin sempat buka-buka waktu mining, kayak gue buka waktu mining, mana tau udah ada sebuah coin yang mungkin profit ya. Balik lagi, seandainya lu semua ada yang listriknya sama kayak gue, di mana 0,1 dolar rumah tangga R2, mungkin belum profit ya. Tapi kalau misalnya di bawah gue, atau misalnya ada yang listriknya lebih murah dari gue, atau mungkin ada orang-orang yang mining pakai, apa, di kosan gitu, yang bayar listriknya tetap. Atau mungkin ada yang bayar listriknya tetap gitu, gak ada pengaruh mau gimana karena pakai fasilitas. Atau mungkin yang dibayarin bokap-nokapnya, silahkan, mulai mining itu gak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih sama kayak gue, setara kayak gue, listriknya, gue bisa bilang belum ada profit. Jawabannya adalah, jawabannya kenapa, balik lagi, di sini pengaruh harga. Jadi, ketika lu semua lihat Ethereum, Ethereum itu mau pas harganya itu 999 dolar, 970 dolar, 1.100, 1.200, 1.400, 1.500. Waktu lu coba mining, mau lu main pakai 6 VGA, 12 VGA, atau mungkin 3 atau 4 VGA, itu masih profit. Karena harga di sini bermain peran, di mana harga atau value daripada coin itu tinggi. Nah, jangan mengharapkan seperti coin-coin, seperti Raven, Ethereum Classic, ETHW, Ergo, DLL, yang mungkin kalian dapat coin-nya itu setelah merge itu cuma separoknya daripada yang seharusnya, itu mengharapkan ini bakal cuan nanti. Enggak, ini belum. Karena harganya, harga Raven aja cuma 400 perak, dan harga Ergo kayak cuma Rp25.000. Dan itu pun belum akan memberikan price action, atau membuat sebuah hasil mining itu positif. Jadi, jangan mengharapkan, tetapi di sini gue bisa bilang sebagai miners, ya. Miners itu, mungkin kalau miners-miners kayaknya gue, atau mungkin seluruh-seluruh miners yang udah di atas gue, atau mungkin siapapun ya, yang kalian tonton nih video YouTube-nya, mungkin Red Panda, mungkin yang lain-lain ya, Syarat Fox Crypto, mungkin yang mining cashmine, itu mereka itu memulai untuk mining, di mana bullrun itu nanti akan terjadi. Bullrun-nya akan terjadi. Jujur aja, gue sendiri masih belum terlalu yakin di mana Bitcoin itu sekarang, itu harganya itu udah lagi di bullrun. Harganya itu lagi naik, lagi meroket, gitu segala macam. Dan ini kita lagi bullrun. Gue sendiri belum yakin. Tetapi, dengan kenaikan harga Bitcoin yang terus-menerus, ini mempositifkan, untuk yaudah gue bakal coba bulan mining, tetapi mining di loss. Tetapi di sini, itu ada semacam pengharapan, atau mungkin sedikit gambling, ya. Di mana bahwa dengan gue mining coin ini, begitu nanti bullrun, gue tinggal jual. Karena ada kemungkinan, ketika burun, seperti sobat-sobat miners yang mungkin udah lama ya, di channel ini, atau mungkin udah lama, mulik-mulik kripto, bahwa kripto 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 itu bisa naik 20-30 kali lipat. Nah, seandainya profit terjadi ini ya, dari sisi harganya si Bitcoin terus melonjak naik, melonjak naik, ya kan. Tetapi balik lagi, video ini bukan saran keuangan, bukan nyuruh kalian mulai mining sama sekali, nggak nyuruh, tetapi ini lebih kayak ke prediksi gue sendiri, dan juga dari point of view gue, atau dari sudut pandang gue melihat kondisi mining sekarang itu. Jadi, bener-bener gue memperhatikannya ini sebuah kesempatan untuk gue ngumpulin coin. Nah, kalaupun gue mulai mining, apa yang mungkin akan gue mining? Nah, di sini gue bakal kayak sekedar mining santai, di mana berarti gue nggak akan mining raven. Gue nggak akan mining neoksa, di mana kedua coin itu merupakan coin yang cukup panas untuk mining, karena menggunakan algoritmnya Bitcoin atau SHA-256 yang sudah dimodifikasi sendemikian rupa, supaya nggak ada asset resistance. Nah, apa memang coin yang bakal gue mining? Gue bakal mining coin yang mungkin secara rata-rata itu adem, dan oke lah, itu mungkin seperti ergo, itu cukup adem dan oke listrik yang dipakai, mungkin juga kaspa. Jadi, kedua coin ini bisa dibilang ringan di VGA, dan menurut gue boleh banget buat gue, ya gue nggak tahu sobat personal, untuk mulai mining dengan 20-60 reguler gue dan 6.600 XT. Dan, apakah gue akan nyalain full, full mining rig gue kayak 12 VGA? Mungkin nggak, ya gue lebih memilih untuk nyalain satu-satu ya. Jadi, sejauh ini pun gue ada nyalain rig gue, tetapi balik lagi, itu cuma sekedar untuk pemanasan. Jadi, gue kayak cuma nyalain satu hari, supaya VGA-VGA gue ini tetap bisa jalan, motherboardnya juga tetap jalan, PSU-nya juga tetap sehat, dan nggak gue duskan. Karena, ternyata melihat kondisi yang akan naik seperti ini, justru membuat gue tuh untuk kayak, oke, gue bakal memulai ini. Cuma pertanyaannya adalah, kapan gue yang memulai? Karena, sejujurnya gue takutnya, Bitcoin dengan harganya terus naik seperti ini, itu tuh seperti bull trap. Jadi, naik-naik-naik, nanti langsung tiba-tiba anjrok lagi. Nah, sebenarnya pas momen-momen seperti itu, bikin sakit hati lagi ya. Jadi, gue sangat menyarankan untuk kalian hati-hati. Lagi memang yang bikin kok, harga Bitcoin ini udah bener-bener naik kok, tetapi masih belum profit juga. Jumlah koin yang didapat. Jadi, seperti yang tadi gue udah ngomong ya. Jadi, pre-ETH, jadi sebelum ETH Merch, pre-ETH Merch, koin yang didapatkan seperti Reven aja itu, lu bisa dapat banyak banget. Mungkin 125 koin sehari atau 130. Sekarangnya cuma separohnya doang. Begitu juga Ergo. Mungkin yang tadi bisa dapat 2 atau 3 Ergo, sekarang cuma bisa dapat 1,5 atau 1 Ergo doang. Dan dengan harga Ergo yang cuma 25 ribu, atau mungkin dengan harga Reven yang cuma 400 perak, lu mendapatkan koin yang jumlahnya cuma sekian doang, itu nggak akan membuat lu profit. Jadi, semoga ini menjawab ya. Menjawab kenapa Bitcoin yang lain kok, tetapi mining-mining koin-koin lain kok, masih belum profit. Jadi, paling video kali ini, cuma sekedar menjawab itu aja. Dan gue harap ini cukup menjawab. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, silahkan komen di bawah. Tanya aja. Mungkin next gue bakal bahas Bitcoin-nya beberapa orang, beberapa pakar yang membandingkan kenapa Bitcoin itu bisa naik. Karena saat Bitcoin ini naik pun, kalau lu sobat-sobat miners terlihat juga harga emas juga sekarang lagi naik. Nah, jadi ada beberapa pakar lah yang mau melakukan perbandingan ini. Ya, kalau seru, gue akan coba bikin dan bikin sesimpel mungkin biar omongannya agak seru dikit ya. Untuk sobat-sobat miners ini biar agak paham lah ya dari sisi mereka gitu loh. Oke, sobat miners. Jadi, komennya di bawah. Kalau ada pertanyaan lainnya, pertanyaan lanjutkan. Kebetulan pertanyaan ini itu gue dapat di DM. Ada persis 6 orang. Jadi, langsung aja gue jawab di video ini. Nanti gue langsung copy pass. Copy pass di DM. Lalu, kalau misalnya kalian suka sama video-video seperti ini, ya boleh di like. Dan kalau misalnya suka sama channel gue, boleh di subscribe. Thank you banget sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye miners.